Hai pemirsa hari ini saya ada di jembatan Oto Iskandar Dinata atau yang biasa disebut keluarga Bogor sebagai jembatan otista yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada selasa pagi setelah direvitalisasi dulunya sebelum revitalisasi jembatan ini menjadi salah satu titik kemacetan di kota Bogor karena lebarnya yang lebih kecil daripada badan jalan sekarang setelah revitalisasi sudah diperlebar dan diharapkan tidak lagi menjadi salah satu titik kemacetan di kota Bogor nah ini peresmiannya berjalan sangat meriah begitu ya karena tidak hanya para awak media yang diberikan akses ke sini namun juga dari depan untuk masuk sana itu sudah ada masyarakat yang antusias untuk menunggu kedatangan dari Presiden Joko Widodo lalu kemudian ada anak-anak sekolah dasar yang disiapkan untuk menyambut Presiden Joko Widodo dan juga ada adik-adik kita yang menggelar kesenian dengan menggunakan angklung jadi memang sepertinya revitalisasi jembatan otista ini sangat ditunggu-tunggu warga Bogor sehingga bisa memudahkan mobilitas mereka di dalam kota nah selain itu di bagian bawahnya ini pelengkung dari jembatan yang dulu merupakan warisan peninggalan Belanda juga dipertahankan sehingga jembatan ini tidak hanya berguna dari sisi fungsional saja namun nantinya bisa digunakan sebagai objek wisata di kota Bogor jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat menikmati